Akhir September lalu telah ditetapkan harga beli tandan buah segar kelapa sawit tingkat pabrik di Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan sebelumnya, penetapan harga kali ini berdasarkan usia tanaman kelapa sawit. Untuk harga tanaman kelapa sawit paling muda yaitu 3 tahun dihargai Rp1.925 per kilogram. Kemudian tanaman paling tua dengan usia 25 tahun diharga Rp2.106 per kilogram. Dan usia ideal 10 hingga 20 tahun diharga Rp2.276 per kilogram. Di Kabupaten Bengkulu Utara setelah penetapan harga dilakukan pada minggu pertama di bulan Oktober, harga TBS kelapa sawit tingkat pabrik masih stabil diharga Rp2.000 per kilogram. Berikut rincian harga TBS kelapa sawit tingkat pabrik di Bengkulu Utara periode Jumat 6 Oktober 2023. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Safarudin meminta agar pihak pabrik kelapa sawit komitmen dengan hasil putusan penetapan harga TBS. Pihaknya juga akan terus memantau fluktuasi harga setiap harinya. Mudah-mudahan BKS se-Bengkulu Utara ini dari update setiap hari kita pantau harga, mereka tidak mengingkari hasil keputusan penetapan TBS dari provinsi Bengkulu ini berdasarkan perementan nomor 1 2018. Novan Al-Kadri, RBTP melaporkan.